Alhamdulillah Tidak akan pernah terjadi Walaupun diinginkan siapapun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi Ajma'in Sahabat-sahabat Sekalian masih dari Makkah Al-Mukaroma Kita lanjutkan Kajian Tauhid Bahwa Satu kita harus Yakin Seyakin-yakinnya bahwa Segala-galanya adalah Ciptaan Allah Tiada pencipta Selain Allah Manusia seluruhnya Ciptaan Allah Sebaik-baik Bentuk ciptaan Allah Dunia berikut isinya Semuanya diciptakan Allah Untuk kita Jadi jangan pernah Meyakini ada pencipta Yang lain selain Allah Semua didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segalanya Dirancang dengan sempurna Tidak ada yang kurang Tidak ada yang gagal Tidak ada yang cacat Tidak ada yang meleset Semuanya sempurna Dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita menganggap Ada yang jelek Ada yang cacat Karena kita tidak paham Kemah sempurnaan Rencana Dan hikmah dari Allah Yang maha agung Segala isinya adalah Milik Allah Tidak ada pemilik Selain Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang ada di langit bumi Adalah milik Allah Sepenuhnya Tidak ada satupun Yang dimiliki Oleh makhluk Kecuali hanya Dititipi Untuk mengaku-ngaku Sementara saja Tidak ada orang Yang kaya asli Semua kekayaan Milik Allah Manusia yang dianggap Orang kaya Yang mengaku-ngaku saja Sebentar Di dunia ini Tidak bisa dibawa Kemana-mana Di dunia Ya tetap saja disini Sekarang ngaku Punya uang Punya tanah Punya rumah Punya Harta Ya ngaku-ngaku saja Rezekinya tetap dibatasi Dan mati pun Tidak dibawa kemana-mana Jadi jangan Takjub Kepada dunia berikut Isinya termasuk Yang dititipi Biasa saja Kaya Miskin Sama-sama Tidak punya apa-apa Semuanya hanya Titipan Allah Titipan Allah Diberi sesuka Allah Ditahan Juga sesuka Allah Diambilnya juga Sesuka Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus yakin Tidak ada yang melapangkan Tidak ada yang menahan Tidak ada yang menyempitkan Tidak ada yang mengambil Kecuali Pemiliknya Allah Azza wa Jalla Yang ketiga Kita pun harus yakin Bahwa Semua ciptaan Allah Semua milik Allah Dan semuanya Diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabb semesta alam Ini adalah Yang mengelola Mengurus Mengembangkan Membina Jadi kita semua ini Diurus oleh Allah setiap saat Setiap saat Kita tidak tahu Tubuh ini Seperti apa Yang lengkapnya Kita tahu Sangat sedikit Tentang tubuh Tapi tubuh ini Berproses Sebagaimana kita Mendengar Berdetak jantung Sel-sel Berkembang Ini semuanya Tidak terjangkau Oleh Akal kita Siapapun yang Paling pinter Di antara manusia Yang mengetahui Tentang tubuhnya Pasti dia Paling Menyadari Betapa dirinya Tidak tahu Banyak Karena yang tahu Semua ini adalah Pemiliknya Penciptanya Allah yang Mengurus tubuh kita Jadi segala-galanya Diurus oleh Allah Nyamuk Ikan Angin Tidak ada Satupun Yang lepas Dari pengurusan Allah Tidak ada Satupun Yang lepas Dari genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Satupun Yang bisa Menghidupi Dirinya Sendiri Kecuali Allah Yang mencukupi Mengurus Menjaga Merawat Membina Dia Allah Semesta Alam Allahu Akbar Kita pun Harus yakin Bahwa Segala-galanya Taklub Taklub Dalam Kekuasaan Allah Tidak ada Satupun Di seisi Alam Ini Kecuali Hanya Bisa Terjadi Dengan Ijin Allah Baik Nikmat Maupun Musibah Termasuk Pertemuan Kita Kali Ini Tidak ada Satupun Yang bisa Terjadi Tanpa Ijinnya Janji Janji Siapapun Sehebat Apapun Seluruh Manusia Dan Jin Mau Memberikan Sebutir Ras Saja Tapi Allah Tidak Ijinkan Tidak Terjadi Mau Diancam Oleh Siapapun Seluruh Jin Dan Manusia Mengancam Kalau Allah Tidak Menghendaki Kita Celaka Tidak Pernah Terjadi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas Segala Galanya Atas Segala Sesuatu Tidak Ada Satupun Yang Lepas Dari Genggamannya Kekuasaannya Ilmunya Kebijaksanaannya Kasih Sayangnya Keadilannya Masya Allah Andai Saja Kita Yakin Bahwa Segalanya Ini Hanya Terjadi Dengan Ijin Allah Dan Kita Mencari Hanya Ridho Allah Ridho Allah Itu Adalah Ijin Yang Terbaik Bagi Kita Ijin Allah Yang Allah Sukai Untuk Kita Yang Manfaat Bagi Dunia Akhirat Kita Keridoan Allah Ada Pada Perintah Perintah Allah Apa Yang Allah Sukai Itulah Tempatnya Allah Memberikan Keridoannya Maka Siapapun Yang Ingin Hidup Bahagia Mulia Tidak Ada Pemiliknya Selain Allah Semata Karena Nikmat Apapun Bentuk Apapun Wa Mabikum Minyamatin Famin Allah Allah Pemilik Semua Karunia Mau Mulia Allah Yang Mengangkat Derajat Tu'izzu Mantashya Watu Dillu Mantashya Mau Kekuasaan Tuktil Mulkah Mantashya Watangzi Ulmul Kamim Mantashya Allah Yang Memberikan Kekuasaan Kerajaan Allah Yang Mengambilnya Mencabutnya Allah Yang Memuliakan Allah Yang Menghinakan Mau Sakina Pasti Milik Allah Hual Lazi Anggal Sakina Fi Kulu Bil Muminin Dialah Allah Yang Menurunkan Sakina Mau Aman Allah Huma Antas Salam Wa Minkas Salam Dari Allah Keselamatan Maka Hidup ini Sebetulnya Lebih Simple Ketika kita Mengetahui Meyakini Bahwa Segalanya Adalah Milik Allah Segalanya Ciptaan Allah Segalanya Dalam Pengurusan Allah Dan Segalanya Hanya Bisa Terjadi Dengan Ijin Allah Semata Berkembang Dan Semakin Mantap Maka Kita Tidak Lagi Akan Berharap Bersandar Kepada Makhluk Atau Kepada Siapapun Termasuk Kepada Kepinteran Kepada Aset Kepada Strategi Kepada Ikhtiar Tidak Akan Semua Itu Adalah Ibadah Saja Kita Tidak Bisa Bersandar Kepada Otak Kita Yang Tidak Tidak Bisa Mikir Kalau Allah Tidak Memberikan Ide Yang Baik Kita Tidak Bisa Bersandar Kepada Kekuatan Fisik Yang Tidak Berdaya Kalau Allah Tidak Memampukan Berikan Sakit Berikan Lemes Diberikan Pingsan Tidak Ada Lagi Kemampuan Dari Fisik Dari Akal Ini Diberikan Koma Selesai Tidak Bisa Apa-apa Semua Ilmu Dan Latihan Bisa Sirna Seketika Jadi Tidak Bisa Mengandalkan Siapa Siapa Mengandalkan Relasi Tinggal Dibalikan Saja Artinya Oleh Allah Tidak Suka Kekita Tidak Bisa Apa-apa Mengandalkan Suami Mengandalkan Istri Mengandalkan Aset Mengandalkan Cinta Apa Cinta Allah Yang Bulak Balik Hati Makanya Mengandalkan Allah Inilah Intinya Ketika Kita Yakin Maka Hasbi Allah La Ilaha Ilaha Hua Alaihi Tawakatu Wahua Rabbul Arshil Azim Cukuplah Allah Bagiku Hasbi Allah La Ilaha Ilaha Yang Tidak Tuhan Selain Dia Kepadanya Lah Hamba Bertawakal Wahua Rabbul Arshil Azim Dan Dialah Allah Rabbul Arshil Agung Ya Bagi Orang Yang Sudah Yakin Semuanya Dalam Genggaman Allah Hatinya Tidak Akan Bersandar Kepada Selain Allah Dan Itulah Yang Menyebabkan Ketenangan Yang Luar Biasa Sakina Dan Itu Pula Yang Menyebabkan Terjaminnya Kita Kita Sesuai Dengan Janji Allah Barang Siapa Yang Tawakal Kepada Allah Allah Cukupi Keperluan Kita Karena Allah Yang Menciptakan Keperluan Kita Allah Yang Menggenggam Apapun Yang Kita Perlukan Dan Dengan Ijin Allah Pula Bisa Bertemunya Apa Yang Kita Perlukan Nah Saudaraku Sekalian Dengan Seperti Ini Seharusnya Lebih Simple Karena Penderitaan Kita Selama Ini Adalah Sangat Sibuk Dengan Selain Allah Hati Kita Tidak Ingat Ke Allah Tidak Berharap Ke Allah Bahkan Berharapnya Keselain Allah Cari Muka Dari Makhluk Cari Cinta Cinta Makhluk Cari Gantungan Gantungannya Kemakhluk Yang Semuanya Itu Tidak Ada Daya Tanpa Izin Allah Kita Selama Ini Hiruk Hikuk Hanya Dengan Dunia Berikut Isinya Kau Allah Sisa Ragu Tidak Ridho Kecewa Marah Buruk Sangka Ya Sudah Itulah Penderitaan Kita Sesungguhnya Tidak Yakin Ke Allah Yang Berbuah Tidak Patuh Dan Tidak Pasrah Dan Itulah Derita Yang Membuat Kita Jauh Dari Pertolongan Allah Baik Ketenangan Maupun Dalam Urusan Urusan Kita Mudah Mudahan Ada Hikmahnya Urayan Ini Selamat Menikmati Menafakuri Ayat Ayat Allah Asma Allah Sifat Sifat Allah Yang Membuat Kita Makin Yakin Dan Bermujahadah Untuk Putus Putus Harapan Dari Makhluk Dan Cukuplah Allah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maula Wa Ni'mal Nasir Terima kasih Sahabat-sahabat Sekalian Kepada Santri Siap Guna Kepada SSG Yang akan Berlatih Hari Ini Persiapkan Fisik Dengan Baik Perbekalan Cukup Akan Latihan Jalan Malam Dan Besok Latihan Alang Rintang Turun Tebing Menarik Insyaallah Semoga Bisa Menambah Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Saudaraku Seluruhnya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh